Menu selanjutnya adalah kalender. Di sini Anda dapat melihat jadwal kegiatan pelatihan yang diselengarakan oleh UPT di bawah Pusat Pelatihan Pertanian. Sobat Tani, itulah sedikit penjelasan mengenai aplikasi Petani Smile. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibangun oleh Puslatan dalam rangka memudahkan masyarakat pertanian dalam memperoleh informasi pelatihan pertanian. Semoga bermanfaat, terima kasih. Selamat datang di Petani Smile. Pelatihan Pertanian on Smart Mobile. Petani Smile merupakan sebuah inovasi aplikasi di bidang pelatihan pertanian yang mengintegrasikan bebagai macam aplikasi seperti Learning Management System, Electronic System Informasi Pelatihan Pertanian, dan Cloud Computing. Langsung saja, kita masuk pada proses instalasi. Masuk ke Play Store lalu ketikan Petani Smile di kolom pencarian. Pilih aplikasi Petani Smile, lalu install. Setelah proses instalasi selesai, pilih menu Open, dan aplikasi siap digunakan. Selanjutnya, kita akan masuk pada menu pertama, yaitu Latihan Online. Pada menu ini, kita dapat mengakses 11 e-learning lingkup pusat pelatihan pertanian dari satu pintu, atau One Stop Access. Sehingga kita tidak susah lagi mencari alamat e-learning dari seluruh UPT pelatihan lingkup pusat pelatihan pertanian. Dengan e-learning ini, pelatihan dapat dilakukan kapan saja, di mana saja tanpa terbatas jarak ruang dan waktu. Agar kita dapat mengikuti e-learning yang tersedia pada aplikasi ini, kita tinggal memilih menu Latihan Online pada bagian kiri. Dapat dilihat, terdapat 11 UPT yang di dalamnya menyajikan jenis pelatihan yang diselenggarakan secara online. Di sini Anda dapat memilih jenis pelatihan yang akan Anda ikuti, dengan terlebih dahulu memilih salah satu UPT yang tersedia. Untuk mengikuti pelatihan yang tersedia, Anda hanya perlu memilih salah satu UPT, dan selanjutnya Anda dapat memilih dan mengikuti pelatihan online sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya adalah menu e-sip terintegrasi. Pada menu ini kita dapat melihat perkembangan pelatihan di seluruh UPT pelatihan lingkup pusat pelatihan pertanian. E-sip terintegrasi ini juga dapat dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Berikut langkahnya, silakan pilih menu di kiri atas, lalu pilih e-sip. Selanjutnya isilah kolom login dan password dengan kode yang telah Anda miliki. Di sini terlihat menu-menu yang isinya merupakan rekap data target dan realisasi peserta pelatihan, sampai dengan hasil evaluasi kegiatan pelatihan. Di sini Anda dapat mencari data di dalam menu yang terdapat di halaman e-sip. Data ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah menu puslatan cloud. Di sini Anda dapat melakukan penyimpanan file secara digital. Dengan cloud ini, seluruh berkas pelatihan dapat diakses secara digital dimanapun. Untuk menggunakannya, pilih menu di kiri atas dan pilih puslatan cloud. Selanjutnya Anda akan diminta untuk membuat akaun puslatan cloud. Pilih menu create account lalu masukkan email dan password yang akan Anda gunakan. Masukkan nama Anda dilanjutkan dengan mencetang I am not a robot. Silahkan mencetang gambar sesuai dengan perintah yang diminta. Lanjut pilih I agree di bagian bawah. Proses pembuatan akaun telah selesai. Silahkan pilih sign in dan masukkan akaun dan password yang sudah Anda buat. Setelah Anda masukkan akaun dan password, pilih continue. Selanjutnya Anda dapat menyimpan dokumentasi dari mulai foto, word, pdf, powerpoint, excel, video dengan memilih menu add file di bagian bawah. Menu selanjutnya adalah kalender. Di sini Anda dapat melihat jadwal kegiatan pelatihan yang diselengarakan oleh UPT di bawah pusat pelatihan pertanian. Sobat Tani, itulah sedikit penjelasan mengenai aplikasi Petani Smile. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibangun oleh pusatan dalam rangka memudahkan masyarakat pertanian dalam memperoleh informasi pelatihan pertanian. Semoga bermanfaat, terima kasih. Bermanfaat datang di Petani Smile, pelatihan pertanian on Smart Mobile. Petani Smile merupakan sebuah inovasi aplikasi di bidang pelatihan pertanian yang mengintegrasikan bebagai macam aplikasi, seperti Learning Management System, Electronic System Informasi Pelatihan Pertanian, dan Cloud Computing. Langsung saja, kita masuk pada proses instalasi. Masuk ke Play Store lalu ketikan Petani Smile di kolom pencarian. Pilih aplikasi Petani Smile, lalu install. Setelah proses instalasi selesai, pilih menu Open, dan aplikasi siap digunakan. Selanjutnya kita akan masuk pada menu pertama, yaitu latihan online. Pada menu ini kita dapat mengakses 11 e-learning lingkup pusat pelatihan pertanian dari satu pintu, atau one stop akses. Sehingga kita tidak susah lagi mencari alamat e-learning dari seluruh UPT pelatihan lingkup pusat pelatihan pertanian. Dengan e-learning ini, pelatihan dapat dilakukan kapan saja, di mana saja tanpa terbatas jarak ruang dan waktu. Agar kita dapat mengikuti e-learning yang tersedia pada aplikasi ini, kita tinggal memilih menu latihan online pada bagian kiri. Dapat dilihat, terdapat 11 UPT yang di dalamnya menyajikan jenis pelatihan yang diselenggarakan secara online. Di sini Anda dapat memilih jenis pelatihan yang akan Anda ikuti, dengan terlebih dahulu memilih salah satu UPT yang tersedia. Untuk mengikuti pelatihan yang tersedia, Anda hanya perlu memilih salah satu UPT, dan selanjutnya Anda dapat memilih dan mengikuti pelatihan online sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya adalah menu e-sip terintegrasi. Pada menu ini kita dapat melihat perkembangan pelatihan di seluruh UPT pelatihan lingkup pusat pelatihan pertanian. E-sip terintegrasi ini juga dapat dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Berikut langkahnya, silakan pilih menu di kiri atas. Lalu pilih e-sip. Selanjutnya isilah kolom login dan password dengan kode yang telah Anda miliki. Di sini terlihat menu-menu yang isinya merupakan rekap data target dan realisasi peserta pelatihan, sampai dengan hasil evaluasi kegiatan pelatihan. Di sini Anda dapat mencari data di dalam menu yang terdapat di halaman e-sip. Data ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah menu puslatan cloud. Di sini Anda dapat melakukan penyimpanan file secara digital. Dengan cloud ini, seluruh berkas pelatihan dapat diakses secara digital dimanapun. Untuk menggunakannya, pilih menu di kiri atas dan pilih puslatan cloud. Selanjutnya Anda akan diminta untuk membuat akaun puslatan cloud. Pilih menu create account lalu masukkan email dan password yang akan Anda gunakan. Masukkan nama Anda dilanjutkan dengan mencetang I am not a robot. Silahkan mencetang gambar sesuai dengan perintah yang diminta. Lanjut pilih I agree di bagian bawah. Proses pembuatan akaun telah selesai. Silahkan pilih sign in dan masukkan akaun dan password yang sudah Anda buat. Setelah Anda masukkan akaun dan password pilih continue. Selanjutnya Anda dapat menyimpan dokumentasi dari mulai foto, word, pdf, powerpoint, excel, video dengan memilih menu add file di bagian bawah. Menu selanjutnya adalah kalender. Di sini Anda dapat melihat jadwal kegiatan pelatihan yang diselengarakan oleh UPT di bawah pusat pelatihan pertanian. Sobat tani, itulah sedikit penjelasan mengenai aplikasi petani smile. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibangun oleh puslatan dalam rangka memudahkan masyarakat pertanian dalam memperoleh informasi pelatihan pertanian. Semoga bermanfaat, terima kasih. Selamat datang di Petani Smile. Pelatihan pertanian on Smart Mobile. Petani Smile. Pelatihan Terima kasih. 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 di kantor, atau mungkin di tempat lain mudah-mudahan masih semangat mengikuti bertani ongkot kali ini dengan teman-teman menantar lalat masih bersama saya Bapak Ibu sobat yang terima di kantor dengan saya Ami sama gereta mudah-mudahan tak bosan melihat saya dan teman-teman yang ada di sini yang siap memberikan ilmunya kepada Bapak Ibu sobat yang terima kita sama-sama belajar dengan Bidiai Suara dengan spesifikasi pengendalian tanaman yaitu cara mengendalikan lalat gua sebelumnya, kita saksikan dulu nih video di isa, biar makin semangat kenapa sih kita harus belajar ini yuk kita saksikan cara-cara mengendalikan lalat gua kita saksikan sama-sama ini dia aduh pengen makan jambu nih tapi kenapa banyak yang busuk ya loh, kok kayak gini ya jambunya kenapa bisa kayak gini yang busuk kok banyak yang busuk jambunya ini loh kak jambunya padahal pengen banget makan jambu oh, mungkin kena virus ya atau gara-gara sering lu pegang terus jambunya masa sih? bisa jadi kanan tersiap hari ah, bisa aja loh kak eh, kalian pada ngapain? ini loh kak, jambunya pada busuk padahal mau makan jambu yah, Jambunya ini android nyemprotnya salah enggak, ini cuma virus ini enggak, ini nyemprotnya salah ini kayaknya kamu salah pakai racunnya enggak, saya enggak percaya ini karena salah nyemprot enggak, ini karena virus ini enggak, ini salah nyemprot ini tuh karena lalat buah bagaimana cara pengendaliannya yuk kita saksikan bersama tahapan-tahapan pengendaliannya pengendalian secara fisik pengendalian secara fisik merupakan pengendalian yang mengubah atau memanfaatkan faktor lingkungan fisik salah satunya adalah dengan pemberongsongan atau pembungkusan buah selanjutnya yaitu pengendalian secara mekanis pengendalian secara mekanis dapat dilakukan dengan tindakan mematikan hama secara langsung dengan tangan maupun alat salah satunya adalah dengan menggunakan perangkap yang ketiga adalah pengendalian secara kultur teknis pengendalian dengan cara ini dapat dilakukan dengan mengelola lingkungan sehingga kurang cocok untuk hidupnya hama dan yang terakhir adalah pengendalian secara biologis untuk lebih tahu lebih jelasnya saksikan terus di keliling pusat yang jatuh oke sobat tani gimana tadi video yang menanggahan trigger bapak ibu sobat tani yang ingin belajar bagaimana cara mengendalikan latihan tuah ini saya menyukainya pada tani yang sudah mengikuti di live streaming kita di youtube punya pusat layanan pertanyaan ya bapak ibu jangan lupa subscribe karena banyak dan kalau video yang bermanfaat yang bisa bapak ibu saksikan di sana sepertinya tidak usah berlama-lama kita langsung saja kemarin kita buhayo Aptapiak Jumputri beliau ada lagi pilih suara dengan spesifikasi pengendalian dan kamu punya penaman dan sudah didalam ini oleh Pak Suha Jisah kita kemarin ikutin selamat silakan Pak Suhadi Satoyono ya terima kasih ibu Mika Margareta ya sobat tani semuanya bersama saya Suhadi Satoyono dan di samping saya sudah ada narasumber kita yang tentunya cantik sekali ibu Ayu Oktavia Tanjung Putri ya terima kasih selamat pagi Pak Suhadi ya selamat pagi ibu Ayu ya sobat tani pada kesempatan pagi hari ini kita akan memberikan informasi atau belajar bersama ya bu Ayu tentang bagaimana cara tepat mengendalikan lalat buah nah tentunya ini sesuatu materi yang menarik ya bu Ayu ya saya rasa karena lalat buah ini sesuai dengan namanya hama yang menyerang buah yang biasanya kita tanam karena saya tahu pasti sobat tani di rumah ataupun di kebun punya tanaman buah-buahan yang rentan diserang oleh lalat buah oke ibu Ayu sebenarnya lalat buah ini kenapa sih kita ini kok pentingnya lalat buah ini apa kok kita kendalikan itu seperti apa baik Pak Suhadi terima kasih tapi sebelumnya Pak Suhadi boleh gak saya nyapa dulu ya oh iya boleh kan tadi belum nyapa ya oke oke silahkan peserta zoom Bapak Ibu Sobat Tani yang kali ini tadi saya lihat sekilas wow sepertinya banyak sekali senior-senior saya ini sepertinya luar biasa muncul lalat buah muncul juga ini kayaknya Bapak-Bapak Ibu memang bidangnya di pengendalian hama penyakit tanaman Bapak Ibu Sobat Tani kali ini tadi Pak Suhadi bilang untuk menanyakan apa sih arti pen nah Bapak Ibu Sobat Tani untuk lalat buah sendiri satu hama penting adalah karena dapat menyebabkan kerusakan atau penurunan produksi pada buah-buahan kita terkhususnya ya tanaman hortikultura dan perkebunan itu sekitar 57 hingga 70 persen banyak sekali ya 70 persen ya Bu Ayung makanya pengendalian ini sangat dibutuhkan sangat dibutuhkan untuk diketahui nah ini buah-buahannya ini kira-kira apa saja yang biasanya diserang oleh lalat buah ini Bu Ayung ya kisaran inangnya sendiri untuk tanaman lalat buah itu sangat luas luas sekali contohnya ya yang biasa kita ekspor itu ada mangga mangga terus disini nanti ada jambu biji jambu-jambuan yang lain iya jambu-jambuan yang lain jeruk jeruk lain sebagainya lain sebagainya nangka gitu kan banyak inang kisaran inang dari lalat buah ini iya ternyata banyak sekali ya sobatani inang-inang daripada lalat buah tempat hidupnya lalat buah nah kemudian kalau kita bicara masalah hama dan penyakit hama lah ya karena kita lalat buah ini hama itu biasanya kita akan memperhatikan siklus hidupnya sebelum nanti bicara pengendaliannya ya Bu Ayu ya ini kalau lalat buah ini makhluknya seperti apa siklus hidupnya seperti apa Bu Ayu ini untuk lalat buah sendiri Bapak Suwadi dan Bapak Ibu Sobatani sederhananya terbagi menjadi empat fase empat fase ini ada di screen secondnya itu ada fase telur lalu ada fase larva di larva ini juga kalau tidak salah ada tiga instar di sana ada tiga tahapan lagi untuk larva instar satu instar dua dan instar tiga kemudian ada pupa ada pupa ada pupa kemudian atau kepompong ya lalu ada setelah pupa masuk ke fase imago yaitu fase dewasa kalau biar mudahnya mungkin Bapak Ibu Sobatani yang memang belum familiar dengan siklus ini mungkin sama dengan yang kayak kupu-kupu kupu-kupu ya karena dia termasuk insektal ada lagunya telur-telur ulat-ulat kepompong kupu-kupu nah mungkin tahapannya sama cuma namanya saja nah telur ulat itu adalah larva kepompong adalah pupa lalu imago adalah sudah serangga dewasa nah Bu Ayu dari keempat fase tadi pertumbuhan daripada lalaguah tadi yang bagian mana sih yang bahaya untuk buah kita yang memang harus kita kendalikan ya untuk yang bahaya dalam artian sebenarnya semua fase ini saling terkait Pak Suwadi mungkin akan lebih berbahaya ketika imago atau lalat buah dewasa yang betina sudah mau bertelur karena ketika sudah mau bertelur dia akan mencucu mensukkan dorsalnya atau bagian bawahnya itu ke lalat buah ke buah lalu nanti dia akan bertelur di buah lalu akan menjadi larva yang akan membusukkan oh iya jadi Sobat Tani ternyata larva yang ada di buah yang biasanya kita makan itu ternyata adalah dari telur-telur harusnya dari telur-telur lalat buah yang mencucu daripada buah tersebut nah kemudian dari tadi kita sudah bicara lalat buah kemudian siklus hidupnya nih nah untuk pengendaliannya nih bagaimana nih Bu Ayu pengendaliannya dari lalat buah ini nah untuk pengendaliannya sendiri Bapak Ibu Sobat Tani Pak Suhadi untuk lalat buah kita tekankan lagi adalah pengendalian ya Bapak Ibu ya bukan untuk pemberantasan atau mematikan secara populasi sampai nol tidak tapi mengendalikan nah dalam pengendalian ini pengendalian hamad terpadunya ada lima cara lima cara yang bisa dilakukan dalam satu periode pengendalian yaitu pertama adalah pengendalian secara fisik secara fisik ya kemudian pengendalian secara mekanis oke kemudian ada pengendalian secara kultur teknis oke kemudian ada pengendalian secara biologi biologi dan yang terakhir dan tidak bisa dilupakan juga adalah pengendalian secara kimiawi ya pengendalian secara kimiawi jadi ada lima ini ya lima cara ya Ibu Ayu Oke Sobat Tani sebelum kita melanjutkan untuk membicarakan bagaimana mengendalikannya Kita kuis dulu yang pertama nih ya Sobat Tani Jadi Sobat Tani peserta bertani on cloud pada pagi hari ini Kita akan masuki kuis yang pertama dan nanti pertanyaannya akan disampaikan oleh Ibu Ayu Dan jangan lupa ini akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar 50 ribu rupiah Bagi Sobat Tani yang berhasil menjawabnya Nah tapi jangan lupa Sobat Tani nanti ketika menjawab kita ada password ini Bu Ayu ya Jadi passwordnya selamat tinggal buat busuk selamat tinggal lalat buah Atau kebalik ya ternyata ya selamat tinggal lalat buah selamat tinggal buah busuk Nah silakan Sobat Tani kita pertanyaannya dulu pertanyaannya Bu Ayu pertanyaannya Nah Bapak Ibu Sobat Tani biar semakin semangat nih Bapak Ibu Sobat Tani Ini pertanyaannya kali ini adalah sebutkan lima tahapan pengendalian lalat buah Salah satunya ya salah satunya salah satu saja ternyata Baik Saya ulangi lagi sebutkan salah satu Ya sebutkan salah satu dari lima cara pengendalian lalat buah Ya siapa ini admin ya Apringga SP ya Pak Apringga SP ya Pak Apringga SP halo Pak Apringga Ya halo Ya halo dari mana Pak Dari Kabupaten Pali Pak Sumatera Selatan Dari Sumatera Selatan Pali ya Passwordnya Pak sebelum menjawab pertanyaan Selamat tinggal lalat buah selamat tinggal buah busuk Ya terima kasih benar sekali Selamat tinggal lalat buah selamat tinggal buah busuk ya Kemudian jawabannya Pak Jadi pengendalian lalat buah ada lima cara Pertama dengan fisik Yang kedua dengan mekanik Tiga dengan kultur teknis Keempat dengan biologi Dan kelima dengan kimia Oke Ya gimana Ibu Ayu Benar Ya benar sekali Karena jawaban yang kita minta sebenarnya satu ya Sobat Tani ya Pak Apringga Tapi Pak Anggri menyebutkan semuanya ya Oke terima kasih Pak Apringga Ini panggilannya Pak Apri kali ya Pak Apri Silahkan di chat di grup ke admin Nomor handphonenya Pak Apri Untuk kita kirimkan pulsa sebesar 50 ribu rupiah dari Panitia Ya terima kasih Pak Apri Terima kasih Pak Apri Terima kasih ya Oke kita lanjutkan ya Sobat Tani ya Tadi kita sudah membicarakan lima caranya Nah kita akan mungkin Saya lihat disini banyak bahan-bahan Kita mungkin akan mempraktekannya ya Satu persatu ya nanti Baik Ya Sobat Tani Kemudian Bu Ayu Tadi kita mungkin bicara yang pertama ya Tadi kita pengendalian secara Fisik Fisik Nah ini bagaimana Ibu Ayu yang secara fisik Nah pengendalian secara fisik itu sendiri Bapak Ibu Sobat Tani adalah pengendalian Dimana kita Mengendalikan faktor lingkungan fisiknya Lingkungan fisiknya Ya contohnya nih Pak Swadi Misal suhu Memainkan suhu lingkungan sekitar Atau mungkin Membuat berir Atau Membuat berir Membatas Membatas Seperti itu Nah Kalau untuk yang lalat buah ini Benar Yang untuk lalat buah ini Kita Menggunakan Pembatas Dengan cara Pembungkusan Oh pembungkusan Jadi kayaknya seperti ini ya Ini kayaknya Aduh Marih sekali ini Sobat Tani ya Ini adalah contoh Di pemberongsongan yang Kami lakukan di Balai Pelatihan Petanian Lampung Yaitu di tanaman Jambu Jambu biji Betul Nah disini Pak Swadi Ini yang udah agak gede Saya tadi contohkan Kemudian kita Bisa dicontohkan disini ya Bu Ayu Nah ini kita lihat dulu Sobat Tani Sebelum kita ini Ternyata hasil dari Pemberongsongan Ini ternyata Nah keren sekali ini Ya buahnya ternyata Mulus Dan tidak terkena Lalat buah sama sekali Ya Oke lanjut Bu Ayu Teknisnya bagaimana Membrongsongnya Dan kapan ya Waktu yang tepat Untuk membrongsong Buah ini Ya Untuk pemberongsongan buah Alangkah baiknya Dilakukan sedini mungkin ya Pak Swadi Lebih cepat lebih baik Ya Apalagi Untuk jambu biji Misalnya Misalnya jambu biji Ini ada contoh Misalnya ada tanaman yang Nasi kecilnya Dimana ini Satu Jempol Satu jempol Satu jempol Satu jempol Satu jempol Satu jempol Jempol Satu jempol Jempol Yang kecil segini Ini sudah bisa diberongsong Bapak Ibu Atau kalau mangga Biasanya Sebelum dia masak Oh sebelum masak ya Sebelum masak Udah bisa kecil itu Udah bisa diberongsong juga Untuk mangga Nah untuk yang jambu biji sendiri Ini Pak Bu Karena contohnya disini Jambu biji ya Saya Pak Swadi Mohon maaf Ini bisa dipegang dulu Nah Ketika membrongsong Saya menggunakan Tambahan Yaitu dengan Foam net Stero foam net ya Ini ya Ini biasa yang Buah pakai Itu bisa Bapak Ibu beli Atau jumpai ya Ini untuk Dislusupkan 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 Dimasukkan Nah Kemudian Saya brongsong Tujuannya apa Agar Ketika Saya membrongsong Karena saya memakai plastik Yang memakai plastik ya Yang mudah ditemukan Ya Mudah ditemukan Itu tidak menempel Disini Pak Di kulit Di kulit Buahnya Jadi plastiknya Tidak nempel Di kulit buahnya Sobatannya Ternyata Jadi tidak nempel Jadi tidak Luka Tidak Luka Tidak Bermukannya Tidak terbakar Karena kan Kalau plastik Biasanya nempel Ngelepek Jadi lembab Kemudian Kemudian Kita masukkan Setelah dimasukan Seperti ini Kita Masukkan Brongsongannya Masukkan brongsongnya Baru di Baru dipilin Dipilin Atau di Tali ya Bapak Ibu Ujungnya Oh dipilih dipilin dulu Baru Saya tali Ketika pemberongsongan Bapak Ibu Perlu diingat Tidak mengikutkan Daun Kalau bisa Daunnya Jangan terikut Jadi daunnya Tidak boleh masuk Ke pemberongsongan Ya Karena berdasarkan Yang saya amati Ketika daunnya Ikut masuk Bapak Ibu Nanti dia kan Masih respirasi Masih metabolisnya Masih penafasan Betul Nanti kelembaban Di dalam sini Dia semakin meningkat Lalu Kita kan juga Tidak bisa memastikan Kadang di balik daun ini Mungkin ada Kutu Atau ada Hama lain Yang berikut juga Benar sekali Nanti bisa masuk Ke dalam Brongsongannya Begitu Nah kemudian Terkait dengan ini Ini tidak dilubangi Bu Ayu Karena biasanya Saya lihat Dilubangi Kalau misalnya Ini Saya lubangi Karena Ini Untuk apa Bu Ayu Bapak Ibu Bapak Ibu Karena bahan plastik ini Dia Biar bisa Sirkulasi Sirkulasi udaranya Bisa masuk Ternyata Karena mereka tetap butuh ini Teringat dari itu Pak Suhadi Bahan-bahan Untuk pemberongsongan itu Ada macam-macam Macam-macam Karena ini kita tadi Coba baru yang plastik Kemudian ada yang lain Apa lagi Tapi ini Bapak Suhadi Untuk plastik Kurangnya adalah Dia tidak Apa namanya Pori-porinya Gak ada nih Jadi pakai Berubangi Nah kalau untuk Bahan yang seperti ini Yang lebih Bagus lagi Kayak kain Tapi bukan kain Ini ya Dia seperti Kalau kita beli Sepatu baru Atau tas baru Biasanya dibungkus Pakai Kain ini Ya tapi ini Namanya pembungkus Buah ya Memang sudah banyak Di pasaran ya Bu Ayu ya Ini juga bisa Dibeli Bapak Ibu Bisa Menggunakan ini Tidak perlu dilubangi Yang seperti ini Ini tidak perlu dilubangi Langsung dipakai saja Langsung dipakai Mungkin Kalau misalnya Bu saya Gak ada nih plastik Gak ada juga ini Misalnya Bisa pakai Apa namanya Kertas koran Kertas koran Tapi itu juga Tidak tahan air Jadi tidak bisa digunakan Ketika musim hujan Jadi tergantung Plus minusnya itu Tergantung dari Kondisi lingkungan juga Bapak Ibu harus memilih Dengan tepat Memilih dengan tepat Bahan untuk Membrongsongnya Seperti itu Ya Nah ini kan tadi Sudah dicontohkan pasti Kita contohkan lagi Bu Ayu yang pakai Ini tadi Yang pembungkus Yang bisa kita beli Di toko pertanian Coba apakah ada Perbedaannya Cara membrongsongnya Cara membrongsongnya Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan Sama Tapi mungkin Ini karena ada Lubang-lubangnya Sudah ada alami Kita tidak perlu Dilubangi Kemudian tidak Tidak juga perlu Dikasih ini ya Bu Ayu ya Itu tidak perlu Juga tidak apa-apa Karena dia tidak Lempas Baik Sebentar ya Bapak Ibu Sobat Tani Nah berhasil Sobat Tani Nah ini bisa dilihat Pemberongsongan yang Menggunakan Pemberongsong yang bisa Kita beli di toko pertanian Yang sudah tersedia tentunya Nah itu tadi Sobat Tani Sobat Tani Itu tadi Belum terlihat ya Ya Kita lihatkan dulu Nah baik Ya itu tadi Yang pertama ya Bu Ayu Pengendalian secara fisik Nah kemudian Kita lanjutkan ya Sobat Tani Yang kedua nih Bu Ayu Yang kedua ini bagaimana Bu Ayu Nah untuk yang kedua Adalah pengendalian secara Mekanis Mekanis Betul Pengendalian secara Mekanis ini adalah Pengendalian dimana Kita mengendalikan Secara Langsung pengendalian Untuk membunuh Atau mengurangi Populasi Lalat buah Dengan menggunakan Tangan atau alat Jadi mau ditepok Mau pakai raket Nah itu masuk mekanis Itu sederhananya ya Bapak Ibu ya Nah untuk yang mekanis Kali ini Kita akan menggunakan Perangkap lalat buah Perangkap lalat buah Perangkap lalat buahnya Ini sederhana ya Bapak Ibu Kalau misalnya Lagi pas lagi WF WFH Lagi pas WFH Seperti ini Bapak Ibu kan Biasanya lagi Suka berkebun nih Misalnya ya Pastikan seneng Bercocok tanam Segala macem Yang punya Tanaman buah Di pekarangannya Atau di kebunnya Bisa pakai Cara ini Oh cara ini Di brongsong Misalnya ya Pak Di brongsong tetap Terus pakai Perangkap ini juga bisa Paswadi Alat bahannya sederhana Paswadi Bapak Ibu Sobat Tani tinggal Menggunakan Botol bekas Botol bekas Air mineral Yang plastik Yang plastik ya Yang beling Yang plastik Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu Bisa melubangi Kalau saya pakai Caranya ada banyak Bapak Ibu modelnya Tapi disini saya Contohkan yang sederhana Saya lubangi Keempat sisinya Oh dilubangi Keempat sisinya Ya kurang lebih Membentuk tanda X Seperti ini Oke Ini Empat sisi Kurang lebih Satu sentimeter Kali satu sentimeter Kemudian saya Masukkan Masukkan Jadi Sisi Sisi Sampingnya Ini untuk Tempat lalat buah Masuk ya Bu Ayu ya Betul Nah saya masukkan Sisi sisinya Ini caranya Macem-macem ya Bapak Ibu ya Kalau Bapak Ibu Mencari Ininya Tapi salah satu Cara yang sering Saya pakai Di kantor Adalah cara seperti ini Sederhana Nah Sisi-sisinya Sudah saya lubangi Empat Dan sudah Kita masukkan Seperti ini Tujuannya Agar lalat buah Bisa masuk Namun Dia akan kesulitan Keluar Karena Ancip-lancipnya Ada di dalam Jadi semacam Kayak Wuhu Yang untuk menjebak Ikan itu ya Betul Wuhu Kemudian Setelah botolnya siap Bapak Ibu Bapak Ibu Menyiapkan lagi Tali seperti ini Tali Raffia Mungkin bisa yang lain Untuk mengikat Dan menggantungkan Ini pakai Saya pakai Tisu Bisa lebih baik Pakai kapas Untuk apa fungsinya Yaitu untuk Tempat Kita meneteskan Dan atrakkan ini Ini atrakkan Namanya Atrakkan 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 Dimana ini Atrakkan jenisnya Methyl eugenol Methyl eugenol Ya Nah Bapak Ibu Kemudian kita teteskan Mungkin Diteskan Bisa membantu Yang ini aja Pak Oh yang ini Diteteskan ini berapa tetes Ibu Ayu Nah mungkin Nah mungkin biasanya saya Tiga sampai Lima tetes cukup lah Tiga sampai lima tetes Sudah Karena kita berteman Jadi empat tetes ya Boleh Karena tiga sampai lima tetes Kita ambil empatnya saja Oke sudah Setelah ini sudah ditetesi ya Bapak Ibu Perangkapnya sudah siap Maka saya tambahkan sedikit air di dalam Oh di botolnya diberikan air Sedikit aja Pak Suhadi Gunanya apa ini Ibu Ayu airnya ini Ya untuk biar lalatnya kelep Kalau bahasa Jawa itu kelep Oh nanti ketika lalat masuk Kedalam jebakan ini Dia akan nanti jatuh ke air dan mati ya Ibu Ayu Methyl eugenol ini Berada di tengah botol Tidak diantar Tidak terlalu tinggi Tidak terlalu di atas ini ya Jadi lubangnya agak di atas Kapasnya ada di tengah Tengah Ya Kemudian airnya ada sedikit Ada sedikit Jadi si lalat ini ketika masuk Dia agak ikhtiar dulu masuk ke bawah Oh ya Jadi sebenarnya yang Menarik itu yang methyl eugenol Itu ya Nah yang ditarik itu Apa Bu Ayu Apakah lalat buah jantan Atau betina Nah untuk yang penggunaan methyl eugenol ini Atraktan yang methyl eugenol ini Yang ditarik adalah lalat jantan Lalat jantan Nah untuk lalat jantan Jadi lalat betina gak tertarik nih sama ini Ah gak tertarik gitu Gak tertarik Jadi Yang tertarik adalah lalat jantan Lalat jantan Biar masuk ke sini Kemudian Terperangkap Terperangkap Populasi lalat jantannya berkurang Sehingga nanti kita akan mengacaukan Iya mengacaukan Jadi mereka tidak jadi menikah Ya itu Kasian sekali ya Sobat Tani Kasian sekali ternyata Sobat Tani Nah Lebih jelasnya mungkin Penggunaan methyl eugenol ini Pak Swadi Itu dia sebagai food Food lure Dimana dia Si lalat jantan ini Tergoda untuk masuk ke Masuk ke Perangkap Perangkap ini Karena aroma daripada Atraktan tadi Betul Gitu Pak Swadi Secara singkatnya Ya Nah seperti itu ya Sobat Tani Bahwa kita sudah Tahap yang kedua Tadi Dengan membuat Perangkap lalat buah Nah ternyata kita sudah Masuk ke Kuis yang kedua Ya Sobat Tani Siap-siap Sobat Tani Yang ingin mendapatkan Hadiah Pulsa Sebesar 50 ribu rupiah Silahkan Siap-siap Karena kuis yang kedua ini Ada pertanyaan Yang kedua Dari Bu Ayu tentunya Dan jangan lupa passwordnya Tetap Selamat tinggal Lalagua Selamat tinggal Busuk buah Nah Pertanyaannya apa nih Bu Ayu Untuk yang kedua ini Ya Pertanyaan Kuis yang kedua Bapak Ibu Sebutkan fungsi dari Methyl eugenol Ya Saya ulangi lagi Sebutkan fungsi Dari Methyl eugenol Yang tadi sudah kita Banyak Dibahas tadi ya Ya silahkan Sobat Tani Bisa raise hand Bisa raise hand Atau bisa Melambaikan tangan Kalau misalnya Belum agak susah Memencet raise hand Ya Ya Dari gerak Ya Halo 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 Ya ini Halo Pak Sahadi Kirain nama saya Itu yang muncul Jadi saya dapat hadiah nanti Ya silahkan Pak Sahadi Iya Pak Sahadi Passwordnya Halo Ya oke Pak Sahadi Dari mana Pak Sahadi Di Ya mohon Di unmute dulu Di unmute Di unmute Ya Oke Di unmute dulu Supaya suaranya masuk Pak Sahadi Sudah 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 Ya oke Pak Sahadi Dari mana Pak Sahadi Dari Distan Bumprop Jateng Distan Bumprop Jateng Oh dari BPSB Jawa Tengah Ya Jawa Tengah Keren sekali Ya passwordnya Pak Sahadi Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Buah busuk Selamat tinggal Tempat sekali Oke selamat tinggal Busuk buah Selamat tinggal Lalat buah Nah Sobat Tani Sobat Tengah Sorry Pak Sahadi Jawabannya 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 Untuk menarik Alat buah jantan Atrakkan menarik Alat buah jantan Untuk Menarik Dalam perangkap Alat buah jantan Iya Alat buah jantan Ya gimana Bu Ayu Jawabannya Dari Pak Sahadi Tadi Baik Pak Sahadi Benar jawabannya Ya benar Sekali Pak Sahadi Iya oke Benar sekali Jawabannya Pak Sahadi Selamat Dan jangan lupa Pak Sahadi Untuk mengirimkan Nomor handphonenya Di chat Di zoom Pak Sahadinya Dikirimkan nomor handphonenya Supaya Panitia cepat Mengirimkan Pusat sebesar 50 ribu rupiah Untuk Pak Sahadi Lumayan Selamat ya Oke Ya Kemudian Kita lanjutkan lagi ya Bu Ayu ya Tadi kita sudah Dua cara Untuk mengendalikan Lalaguan Nah ini Ada masih tiga cara lagi Bu Ayu ya Tiga cara lagi itu tadi Bisa dijelaskan Bu Ayu Ya baik Tiga cara lainnya Adalah secara Kultur teknis Dimana kita Men Namanya Mengendalikan Dengan Diling budidayanya Dalam artinya Kita Masuk ke Sanitasi 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 gulmanya Lalu Kita untuk Lalat buah sendiri Mengumpulkan Buah-buah yang Sudah Busuk Dikumpulkan Yang jatuh Yang sudah Busuk Dikumpulkan Lalu dikubur Dikubur Dalam lubang Kedalaman 1-1,5 meter Lalu Bisa juga Langsung dibakar Agar memutus Siklus Dari larva Ke pupa Pupa Ke Imanggu Seperti itu Nah jadi Kalau kultur teknis Tadi Sanitasi lah Sanitasi ya Bu Ayu Kemudian Selanjutnya Lalu kemudian Ada lagi Pengendalian secara Biologis Biologi Jadi non-kimia Jadi kita Menggunakan Seperti Biopestisida Biopestisida Kita menggunakan Replen Tadi ada Kawannya Yaitu replen Atau penolak Seperti itu Penolak Biasanya Ada serewangi Oh serewangi Yang aroma-aromanya Gak disukai Betul Serewangi Kemudian Ada lagi Penggunaan Atraktan Tadi Lalu Yang baru lagi Adalah TSM Teknik serangga Mandul Nah ini Yang baru nih Teknologi serangga Mandul Ini gimana nih Bu Ayu ya Bapak Ibu ya Karena gak ada Ini ya Jadi TSM itu Teknik serangga Mandul Dimana Merilis Atau Melepaskan Serangga Lalat Buah Jantan Lalat Buah Jantan Sealam Begitu Jadi Lalat Buah Jantan Dilepas Dalam Kondisi Mandul Sehingga Dia tidak Bisa Ketemu Dengan Lalat Buah Betina Dan Tidak Berkembang Biaya Kasian Sekali Sobat Sobat Nah Kemudian Kalau Biologi Selanjutnya Yang terakhir Mungkin Yang terakhir Secara kimiawi Yaitu Biasa Dengan Menggunakan Insektisida Jadi Bapak Ibu Penggunaan Insektisida Ini Tetap Penting Bapak Ibu Yang bisa Dilakukan Memang Memang Itu adalah Pengendalian Yang harus Dicermati Yang harus Digaris Bawahi Adalah Waktu Pengaplikasian Pestisidanya Kapan Kita memang Harus Menggunakan Pestisida Nah Itu dia Yang penting Kapan Kapan Biasanya Menggunakan Pestisida Ini Penggunaan Pestisida Atau Insektisida Kimia Ini Digunakan Ketika Memang Sudah Menyentuh Aras Luka Ekonominya Ambang Batas Ekonomi Bisa Dihitung Misalnya Bu Ayu Dalam Satu Ini Aras Ekonominya Itu Berapa Nah Untuk Aras Ekonominya Sendiri Untuk Lalat Buah Bapak Ibu Berdasarkan Jurnal Yang Saya Baca Baca Untuk Yang Di Indonesia Belum Ada Pastinya Tapi Ketika Saya Membaca Jurnal Luar Untuk Lalat Buah Di Daerah Afrika Di Sana Memang Pengendalian Luar Biasa Untuk Buah Mangga Di Sana 33 Sampai 34 Lalat Buah Per Rangkap Dalam Satu Minggu Itu Sudah Harus Di Pengendalian Begitu Ada Kawan-kawan Lain Ketika Diskusi Bisa Share Yang Mungkin Saya Kurang Tahu Bisa Disebarkan Ke Kawan-kawan Yang Lainnya Baik Sekali Bu Ayu Sobat Tani Tadi Sudah Kita Belajar Banyak Dengan Narasumber Kita Bagaimana Cara Tepat Mengendalikan Lalat Buah Tadi Yang Pertama Kita Sudah Belajar Secara Fisik Bagaimana Kita Membrongsong Kemudian Secara Yang Kedua Tadi Secara Mekanis Dengan Kita Tadi Memberikan Antraktan Perangkap Kemudian Yang Ketiga Kultur Teknis Terkait Dengan Sanitasi Kemudian Yang Keempat Secara Biologi Dan Yang Terakhir Secara Kimia Tentunya Ini Menginformasikan Banyak Hal Sekali Kepada Sobat Tani Nah Sekarang Sobat Tani Saya Sapa Dulu Teman-teman Yang Sudah Bergabung Di Zoom Meeting Puslatan Halo Selamat Pagi Kemudian Yang Di Youtube Puslatan Halo Selamat Bergabung Dengan Kamis Bermanfaat Ya Bu Ayu Kemudian Karena Tadi Kita Sudah Banyak Memberikan Informasi Berarti Sekarang Kita Saatnya Mendapatkan Feedback Ataupun Diskusi Dari Teman-teman Semuanya Dari Sobat Tani Bisa Sobat Tani Yang Kurang Paham Mengenai Bagaimana Cara Tepat Mengendalikan Lala Buah Bisa Menanyakan Kepada Kami Badan Haras Sumber Dengan Cara Hent Atau Bisa Juga Menanyakan Via Via Chat Di Zoom Meeting Nanti Kita Bacakan Ya Selamat Bapak Ibu Sobat Tani Yang Ingin Bertanya Kita Sharing Sharing Bersama Ya Pas Wadi Ya Karena Tadi Saya Lihat Banyak Sekali Sepertinya Bapak Ibu Senior Saya Jadi Mungkin Bisa Kita Sharing Informasi Juga Dari Ahmad Sarif Nur Yang Mana Ya Oke Pak Ahmad Selamat Pagi Pak Ya Dianmu Dulu Pak Ahmad Supaya Kedengaran Suaranya Iya Oke Dianmu Sudah Halo Pak Ahmad Ya Sudah Oke Silahkan Ini ada sedikit Percepatan Pak Tentang Lalat Buah Dan Alhamdulillah Materinya Sangat menarik Sekali Iya Terima kasih Pak Ahmad Mungkin ada Sedikit Tiga Kalau gak salah Pertanyaan Dari saya Pak Banyak sekali Tiga Gak masalah Dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumdor Pak Jawa Timur Dari Jawa Timur Oke Yang saya tanyakan Menyangkut Mengenai Masalah Pengendalian Mekanik Itu Antraktan Ya Pak Yang Antraktan Itu Bu Itu kan Yang Terperangkap Itu kan Lalat buah Yang jantan Adakah Teknologi Yang sederhana Mungkin Kayak Penelitian Bahwasannya Yang Yang Apa Yang Pengendalian Mekanik Yang Terperangkap Itu Selain Lalat buah Jantan Bisa juga Lalat buah Betina Itu yang pertama Terus yang kedua Adakah Adakah Musuh Alami Pada Lalat buah Karena Yang saya tahu Selama ini Kayaknya musuh Alami Dari lalat buah Ini Oh musuh Alami Kalau Sandanya musuh Alaminya Populasinya Tinggi Otomatis kan Populasi Lalat buahnya Sedikit Terus yang Ketiga Lalat buah Ini kan Sering menyerang Pada saat Intensitas Curah hujan Mulai turun Mungkin Yang saya Tanyakan Kenapa pada saat Musim Ulangi pak Yang ketiga Lalat buah Ini kan sering menyerang Pada saat Intensitas Curah hujan Itu tinggi Kenapa pada saat Musim Kemarau Serangan Lalat buah Itu intensitasnya Sedikit Dibandingkan dengan Pada saat musim Penghujan Mungkin itu aja Dari saya pak Untuk yang ketiga Apa pertanyaannya Iya 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 terima kasih pak Ahmad Pertanyaannya tadi Yang pertama tadi Pertanyaannya adalah Ya Untuk pertanyaannya Bisa saya ulang ya Tadi saya Saya jangkat ya Pak Suwadi Pertanyaannya itu Yang pertama adalah Mohon dikoreksi ya pak Ahmad ya Kalau ada saya Keseliru untuk Menangkap tadi Yaitu ada tidak Perangkap untuk Lalat buah yang betina Iya Selama mekanis tadi Kemudian yang kedua Pertanyaannya adalah Musuh alaminya Musuh alaminya Untuk lalat buah Gitu kan ya pak ya Iya Kemudian Nah ini agak-agak Riskan nih Kenapa Serangan tinggi di musim hujan ya pak Iya Serangan tinggi di musim hujan Apa kayak mana Betul Pertanyaan seperti itu ya Iya bu Oke Untuk lalat buah pak Untuk perangkap Untuk perangkap lalat buah sendiri Ya untuk Methil eugenol Memang Berdasarkan yang saya baca Dia Lebih Diminati oleh Lalat jantan Untuk lalat betina Biasanya Beberapa jurnal saya baca Dia mencampurkan Methil eugenol Dengan Ekstrak buah Misalnya Jambu biji merah Itu Blender Disari ambil airnya Lalu dicampurkan dengan Methil eugenol Methil eugenol Betul Secara Apa namanya Alaminya Lalat betina itu Lebih tertarik pada Visual Dan Flavor Flavor itu rasa Flavor Bau Oh bau Maksud saya bukan flavor itu ya Bau Bau Nanti saya diketawain sama yang senior ya Jadi Untuk lalat bau Betina Visual Maka Perangkap Biasanya Kalau seperti ini aja Polosan Itu Lebih tertarik Lalat jantan Karena Methil eugenolnya Untuk lalat betina Bisa dimodifikasi Bapak Dengan warna kuning Karena penangkapan Lalat Betina Dia Suka dengan warna kuning Warna kuning ya Terasep Dalam latihan Jurnal-jurnal penelitian Juga sudah menyatakan Jadi bisa di bawahnya Ada perangkap yang memang khusus Dimana di bawahnya Ini ada warna kuningnya Terus Kemudian Untuk menambah Agar lalat betina Masuk Dia Menambahkan ekstrak Buah Yang sudah matang Seperti jambu Jambu Yang saya pernah baca Itu adalah jambu biji merah Jadi dicampurkan Dicampur Sama atrakan ya Betinanya lebih Tertarik Dibandingkan dengan Hanya menggunakan Methil eugenol Mungkin bisa dicoba ya Dengan kita belajar Namanya apa Sifat dari si lalat buah itu sendiri Sifat lalat buah ya Jika ada kekeliruannya Jadi tadi biar lalat buah jantan betina Biar masuk ya Masuk betul Oke silahkan Untuk pertanyaan kedua Untuk pertanyaan keduanya Untuk musuh alaminya Bapak Yang sepenuh pengetahuan saya Yang sering digunakan adalah Tipe biosteres Untuk Apa namanya Musuh alaminya adalah Bios teres Bios teres Kemudian Bios teres spesies Lalu obius spesies Obius spesies Itu sering dikembangkan Di kembangkan Nah untuk predatornya Itu parasitoid ya Ini untuk predatornya Dia bisa ada Semut angrang Semut rangrang Tapi itu agak-agak Riskan juga Karena dia juga Menjadi tunggangan si kutu Tapi gak masalah Di sini predator Dia semut angrang Dan laba-laba Dia bisa Oh laba-laba ya Bisa memakan lalat buah Dan semut rangrang Itu tadi musuh alaminya Yang sepenuh yang saya tahu ya Kemudian Yang ketiga Bu Ayu Nah yang ketiga ini Kenapa serangan tinggi Di musim hujan Nah untuk Faktor-faktor lingkungan Suhu Mungkin Bisa dibilang Serangan ini Saya gak tahu ya Serangan di sini Dalam artian Buah yang busuk Atau gimana Karena berdasarkan Referensi yang saya tahu Lalat buah ini Dia suka Di Suhu yang Di antara 60-70an Kelembaban Kelembabannya Kalau di atas 95 90-100 Dia gak optimal Sebenarnya ya Jadi memang Gak menyerang di saat itu Tapi Karena juga ketika permukaan hujan Licin Lalat buah betina itu Gak mau menyucuk Gak mau menyucuk ya Ke buah Tapi mungkin Serangan terjadi sebelum musim hujan Tapi larvanya sudah masuk Sudah masuk pada musim hujan Ketika larva sudah di dalam buah Ketika musim hujan Mungkin kan lebih mudah Rontok Buahnya Seperti itu Atau bisa juga mungkin Kayak gini ya Bu Ayu Karena musim hujan itu kan Buah banyak Jadi terlihat serangannya Lebih banyak Daripada musim kemarau Mungkin seperti itu Serangannya terjadi Mungkin sebelum itu Waktunya Jadi waktu masih kecil Itu ya Bu Ayu Nah oke Pertanyaan tadi Sudah dijawab semuanya ya Pak Ahmad ya Mudah-mudahan Pak Ahmad bisa Puas Dengan jawaban Daripada Bu Ayu Mudah-mudahan Bermanfaat ya Mudah-mudahan bisa dipraktekan Nah baik Sobat Tani Bapak dan Ibu Peserta Bertani On Cloud Pada pagi hari ini Bagi yang masih ada pertanyaan Silahkan Dituliskan Di chat Di Zoom Nanti bisa Di screenshot Kemudian bisa Di Youtube Supaya Bisa Kita Jatask Lagi yang terbatas Ini Jadi Tadi kita sudah Belajar Banyak Tentang Lawat 2 Pembangunan Ya untuk kesimpulannya Untuk pengendalian Cara tepat pengendalian Lagi Buah Hal ini Saya menyampaikan Secara sederhana Bahwa Teknik pengendalian Hama Terpadu Secara fisik Pengendalian secara Mekanis Pengendalian secara Kultur teknis Pengendalian secara Biologis Dan pengendalian secara Kimiawi Demikian Pak Suwadi Tadi kesimpulannya Sudah disampaikan Sama Ibu Ayu Dan Karena Tadi keterbasasan Waktu Saya pikir Cukup sekian Penyampaian materi Dari Narasumber kami Dari Ibu Ayu Oktavia Tanjung Putri Semoga materi ini Bermanfaat Dan Mungkin kita Dada-dada dulu ya Dengan ini Sebelum kita Kembalikan kepada Ibu Mika Margareta Terima kasih banyak Sobatani Pendengar setia Daripada Bertani On Cloud Dan sampai jumpa Di Bertani On Cloud Selanjutnya Setiap Selasa Dan Kamis Jam 8 pagi Tentunya Di Kalau bisa Akses materi Juga di E-learning E-learning Puslatan.com Sampai jumpa Di lain kesempatan Semoga bermanfaat Dan Kita kembalikan Kepada Ibu Mika Margareta Silahkan Oke Sobatani Sobatani Gimana Halo Gimana Sobatani Gimana Wajahnya Terpampang Di layar Bapak Ibu Sobatani Di rumah Oke Belum bisa Seperti Sebelah Belum bisa Sobatani 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 Suaranya Oke Oke Nah Begitu dia Sobatani Mohon maaf Menunggu sedikit Gimana Tadi Sobatani Yang sudah Menyaksikan Materi Dari Ibu Ayu Okta Ketan Jeput Dan Jangan Bapak Sobatani Satoyono Luar biasa Gimana Saya Ajar Nambah Pengetahuannya Sebagai Seseorang Yang belum Pernah Temung Pelajar Begitu Mudah-mudahan Dengan Sobatani Yang Berada Di rumah Seperti Yang disampaikan Tadi Oleh Bapak Sohadi Satoyono Jangan Lupa Ketikan Saja Di Youtube Puslatan Atau Pusat Pelatihan Pertanian Dan Pastinya Jangan Lupa Subscribe Saya Juga Mengingatkan Lagi Bapak Ibu Yang Ingin Mendapatkan Sertifikat Jangan Lupa Cus Langsung Dastar Di www.fuelingfuslatan.com Bapak Ibu Harus Menjawab Tulu Ya Apabila Nilainya Atas 080 Maka Bapak Ibu Akan Mendapatkan Sertifikat Mudah-mudahan Itu Tadi Apa Yang Sampaikan Kurang Satu Jangan Walaupun Tadi Mungkin Banyak Pertanyaan Yang Terjawab Tapi Mudah-mudahan Bapak Ibu Sudah Terpuaskan Saya Mau Mengingatkan Jelas Satu Lagi Bapak Ibu Sobat Tani Tadi Yang Mendapatkan Hadiah Untuk Quiz Jangan Lohuk Hukum Admin Kalau Nanti Saya Aja Dapat Hadiah Oke Terima kasih Banyak Sobat Tani Jangan Lupa Subscribe Youtube Puselatan Jangan Lupa Daftar Juga Di E-learning Puselatan Kami Semua Dari Kru Yang Bertugas Pada Hari Ini Bertanya Outlook Contoh 64 Dengan Tema Cera Tepat Menganjakan Lelawat Dua Terima 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 Banyak 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 Yang Sudah Belas Tadi Yang Mengikuti Bertanya Terima Terima Tadi Terima Terima Tadi Tadi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!